Bismillahirrahmanirrahim Faslun ini satu pasal Yajibul istinjau wajib beristinja Istinja itu artinya membersihkan diri Dari najis setelah buang air Baik buang air kecil maupun buang air besar Dari setiap yang basah Khorijun yang keluar Dari dua jalan Dua jalan itu artinya kubur dan dubur Depan dan belakang Gairul mani'i kecuali keluar air mani Kalau pembahasan fikir Membalik lagi-balik lagi Ngomongin sholat, ngomongin wudu Ngomongin istinja Memang ini sifatnya kan informatif Informasi Nanti ketika praktek Itu baru terkonfirmasi Bagaimana caranya Nah ini teorinya Bilmai'i dengan air Sampai bersih Suci Al-Mahalud tempatnya Jadi membersihkan Ya Suatu yang keluar yang basah Ayanu garing Nangu garing Kalau arti Ya mudah hitut Kentut Kentut tuh kering Kalau kentut basah berarti kecepirit Kalau yang kering mah tuh kentut Itu gak usah dibasuh Gak usah diistinja Tapi kalau ada yang basah Habis kentut ada yang basah Berarti itu keluar Itu Nah Baik yang keluar itu yang biasa Maupun yang tidak biasa Misalnya Kalau air kencing Itu biasa Normal berarti Tapi misalkan keluar teh batu Itu biasa Tetap anggar harus Istinja Harus keluar Yang mungkin sih Ada teh keluar sih Kita harus minum teh Jadi serwa kejeng teh Nah Kalau air mani Kenapa tidak Kenapa Karena air mani Menurut Masab safi'i Air mani Itu suci Karena Pibak kalen Manusia Kalau Pibak kalen Manusia Dihukumi najis Berarti orang Teng najis Kita semua ini Dilahirkan Atas Dari Setetes Air mani Makanya air mani Mas suci Nah Masab maliki Mengatakan Air mani Itu najis Tapi tetap Harus Dibersih Bersihkan Tetap Bersihkan Bilmai Dengan air Sampai bersih Air yang Dipakai Adalah Air yang Suci Dan Mensucikan Aubi Mas Hihi Atau Dengan Mengusap Nyah Bisalah Si Mas Sahatin Dengan Tiga Usapan Aw Aksaro Atau Lebih Ila Aiyanko Sampai Bersih Al Mahlu Tempatnya Wa Iyaki Wa In Bakiya Dan Meskipun Tersisa Al-Asaru Bekasnya Bikoli'in Tohirin Bikoli'in Dengan Batu Atau Benda Yang Bisa Mencabut Najis Atau Memindahkan Itu Najis Tohirin Yang Suci Jamidin Yang Padat Guayro Muhtaromin Yang Tidak Dimuliakan Min Goiri Inti Kalin Dari Tidak Bertembak Dari Sebelum Berpindahnya Itu Najis Jadi Masih Tempatnya Wa Qobla Jafafin Dan Sebelum Kering Jadi Istinja Itu Bisa Dengan Dua Caranya Yang Pertama Dengan Air Kalau Dengan Air Semuanya Harus Bersih Semuanya Tapi Boleh Ternyata Istinja Itu Dengan Benda Atau Disini Dengan Batu Batu Itu Bukan Batunya Itu Batu Berarti Benda Yang Sejenis Punya Sifat Seperti Batu Itu Boleh Yaitu Seperti Tisu Atau Pecahan Pecahan Genteng Pecahan Tembikar Itu Berarti Teple Keset Keset Genteng Ple Nah Itu Meskipun Ada Air Boleh Pake Itu Berbeda Dengan Tayamum Kalau Tayamum Kita Tayamum Ada Air Batal Tayamum Kalau Ini Enggak Contoh Nu Aida Rada Modern Mah Pake Tisu Atau Pake Tisu Kertas Nah Tisu Itu Sifatnya Kaliin Bisa Memindahkan Bisa Bisa Nyungkil Ini Najis Nah Bisa Dipindah Nah Harus Tiga Kali Kalau Satu Kali Meskipun Sudah Bersih Belum Sah Harus Tiga Kali Harus Tiga Kali Sah Atau Lebih Kalau Masih Belum Bersih Boleh Tambah Lagi Sampai Ganjil Tapi Minimalnya Tiga Kali Sekali Bersih Belum Sah Harus Tiga Kali Nah Tohirin Yang Suci Tapi Barangnya Yang Suci Nah Tadi Kalau Barangnya Tidak Bisa Keras Tapi Tidak Bisa Misalkan Pake Gelas Gelas Makan Keras Tapi Bisa Mindah Genta Atau Make Tumbuhan Yang Anu Herang Seperti Bambu Bambu Kan Herang Atau Tebu Tidak Bisa Harus Yang Bisa Memindah Bisa Batu Bisa Teple Bisa Teple Bahasa Tadi Teple Pecahan Genting Pecahan Genting Terjemahan Naya Namanya Teple Di lembur Saya Teple Jamidin Yang Padat Goe Romo Taromin Yang Tidak Dimuliakan Contoh Misalkan Pake Roti Temen Roti Dimuliakan Itu Makanan Manusia Ataupun Makanan Binatang Juga Gak Boleh Pokoknya Makanan Itu Dimuliakan Gak Boleh Makanan Pake Istinja Istinja Bahasa Kacarnama Cebok Obeh Gak Boleh Bentang Bentang Benghar Make Roti Atau Atau hukum Obena pakai tisu basah Hai nabuk Unten ya Upame ngobohan kan pakai tisu basahnya Hai tersebut secara hukum secara hukumnya tesah memang bersih tapi indesah Hai barang kudu Nugari Hai barang aku Nugari Hai jadi lamun 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 basahnya jadi kuno tisu tisu Nugari Hai Nah kalau kita pakai tisu tadi itu wain bakyial asaru meskipun ada bekasnya itu dihukumi ini suci Hai masih kena ada bau keningan tapi dianggap suci berbeda kalau dengan air kalau dengan air bahwa harus bersih pisan tapi kami pakai tisu misalkan ayak keneh disana saat tak saat iklah gitu tapi setelah itu sebelum berpindah misalkan pipis kalau pipisnya sudah usahat acretnya air sama pun pakai cair Hai ima tiba ujungan doang ujungan laki-laki mau ujungan ngumpul terseret pakai tisu hijik jen seret dua jen seret dilupi jen beres masukkan dari contoh kayaan kamari macet Hai macet ya resahnya ditutup sadayana tegak bagian pan ya bener tuh cok supir pasti ngalaman supir mah eh dimana coba kencing sudah pengen banget kencing coba yoh dimana di dalam mobil diluarkan era banyak orang Hai air kalau supir trik mah biasa sih nah gitu kan ada model orang masuk pribadinya nah itu caranya gimana pun pakai aqua merendip mobil-muteran tak pakai tisu bisa kencing masukin ke aqua cainah kencing nah iya yuk pun tanya iya rasanya sporno ya ima fakta kan Viki itu menyelesaikan persoalan ibadah kita sehari-hari yang kita alami sehari-hari asuk kenta aqua mantap di mobilnya kuduaya aqua kosong asuk kenta ujungan langsung dipikirnya tak udah ditimpen nirapi disimpen bajakan ekstra joss simpen eh pijun sahaja pijun ya sami pas orang ekstra joss kira ah terus ini misalnya kumaha ngisangnya istinjana kumaha ngangkau tisu set 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 dilu pijun asuk kunding kadinya atas disunat beres pijun bersih Pak saya tapi kalau upgrade upgrade ya beda cerita itu ngomong upgrade mah Oh iyo hasil lempeng ya pun tanya sana sporno Pak kita pasti kalau yang bapak-bapak yang nyupir itu pasti ngalamin dimana aja tuh pasti ngalamin pasti ngalamin itu KWC pinuh kemarin res area itu kan penuh semua Pak nah jadi sebelum berpindah atau misalkan BAB punten-punten kalau kita lagi BAB-nya jongkok BAB-nya jongkok terus kita berdiri itu pasti udah pindah najisnya karena tuh pantat kalau berdiri pastinya tuh nah itu udah nggak boleh nggak bisa itu masih harus diri lubangnya itu jadi sebelum berpindah ada kuat detil gitu ya Ulamang ajaran kita ini sangat detil ini wakoblah jawabin dan itu pun sebelum kering kalau kencing misalkan kencingnya masih ada belum kering kalau BAB BAB-nya belum kering kalau udah kering malah ngapain kalau udah kering harus pakai air gitu mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ulamang ajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh